Intro Menyikapi kasus kriminalisasi hukum yang menjerat jaksa Cuk Surya Sumprno Portal online jpn.com menggelar eksaminasi akademik kasus Cuk Surya Sumprno Bertajuk apakah ini yang disebut dengan negara melawan negara? Acara ini berlangsung di Hotel Grandika Kamis 12 September 2019 menghadirkan pakar hukum akademisi dari beberapa universitas bernama di Indonesia Dalam acara ini para pakar hukum mendiskusikan kasus kriminalisasi hukum Cuk Surya Sumprno yang difonis 5 tahun penjara karena dituding melakukan jual beli aset terpidana korupsi BLBI Hendra Raharja sebesar Rp32,5 miliar tanpa seizin pimpinan Apa yang dituduhkan terhadap Pak Cuk yaitu khususnya mengenai penyalahgunaan wonang menurut saya sampai dengan saat ini apalagi dengan melihat putusan petunnya itu tidak bisa dibuktikan sehingga kalau dalam pidana itu kan yang saya tahu unsurnya itu bersifat kumulatif ada salah satu unsur saja tidak terpenuhi dimana pasal 3 itu mengatakan yang dituduhkan ke Pak Cuk adalah penyalahgunaan wonang kalau tidak terbukti maka seharusnya tidak dinyatakan bersalah Pak Cuk ini keputusan-keputusan yang diambil dia mengambil banyak sekali dana-dana lain dia menteris aset padahal saat itu belum ada undang-undang pencucian uang jadi sebenarnya ini prestasi yang luar biasa tetapi karena terobosan hukum tersebut yang dilakukan yang sebenarnya menurut saya tidak ada penyalahgunaan wonang disitu itu dijadikan perkara padahal kasus tersebut sudah dibawa ke Petun yang akhirnya masuk ke MA yang kemudian diputus PK PK mengatakan tidak terdapat penyalahgunaan wonang karena sudah ada izin dan atas pengetahuan dan pertujuan dari Jaksa Agung saat itu Basrif Arief Perjalanan karir Cuk Suryo Sumberno sebagai ASM Institusi Kejaksaan RI selama 35 tahun terbilang tanpa cacat prestasi mantan ketua Satgasus ini sangat diperhitungkan di masa jabatannya sebagai ahli pemulihan aset Kejaksaan Agung Cuk pernah mengeksekusi harta terbidana kasus pajak Gayus Tambunan senilai 74 miliar rupiah juga membuat Kejaksaan berhasil berkontribusi menyelamatkan aset negara sebesar 3,5 triliun dalam kurun waktu 2 tahun tak sampai disini Cuk juga berhasil membuat perusahaan sawit ASEAN agri melaksanakan pembayaran kasus pajak senilai 2,5 triliun rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya